Dalam pertandingan yang sangat penting melawan Brunei Darussalam di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, beberapa pemain muda tampil gemilang untuk membawa Filipina beraih kemenangan pertama di turnamen antar negara se-ASEAN tersebut. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Sebastian Rasmussen. Pemain muda Filipina itu memborong 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Brunei. Dengan catatan tersebut, ia menjadi salah satu pecetak gol terbanyak sementara di AFF 2022 kali ini. Rasmussen sendiri merupakan pemain kelahiran Denmark, namun ia memilih membela Filipina karena memiliki darah Filipina dari orang tuanya. Pemain berusia 20 tahun tersebut dipanggil ke tim U23 Filipina untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 AFC 2022. Barulah pada November 2022, Rasmussen dipromosikan ke dalam skuad tim Nas Filipina untuk pejuaraan AFF 2022.